Halo guys, selamat datang kembali di channel kami Seperti biasa, kontingan Indonesia kembali eksis Di cabang olahraga Panjatebing Olympia de Paris 2024 Kali ini ada satu wakil dari tanah air yang turun di nomor speed putra Pada Kamis 8 Agustus 2024 Ada pun atlet Panjatebing yang dimaksud tidak lain adalah Frederick Leonardo Pria berusia 23 27 tahun itu akan memulai aksinya di babak perempat final Panjatebing speed putra Olympia de Paris 2024 Melawan wakil tuan rumah Perancis Basa Mawem Ini lantas menjadi tantangan tersendiri bagi Frederick Sebab Mawem merupakan atlet Panjatebing Yang pernah mencatatkan rekor di Olympia de Tokyo 2020 lalu Dengan waktu tempuh 5,45 detik Meski demikian, potensi Frederick untuk menyumbang medali Di Olympia de Paris 2024 sangat terbuka lebar Hal ini berkaca pada penampilannya di babak kualifikasi Yang digelar pada Selasa 6 Agustus 2024 kemarin Dimana Frederick Leonardo mampu menorehkan waktu memanjat kurang dari 5 detik dalam 2 percobaannya di babak penisian unggulan Saat itu, dia bahkan bersebelahan melawan Mawem yang hanya maksimal mampu mengukir waktu tercepat 5,16 detik saat memanjat di jalur B Sementara itu, Frederick Leonardo sukses mencatatkan waktu tembuk 4,79 detik Perolehan itu bahkan membuatnya berhasil mencetak rekor dunia Meskipun beberapa menit setelahnya, rekor tersebut kembali dipatahkan Artinya, Frederick Leonardo cukup punya peluang besar untuk menyumbang medali emas kali ini Termasuk, salah satunya adalah memecahkan rekor dunia 4,75 detik milik atlet Amerika, Sam Watson Jika bisa memecahkan rekor milik Sam Watson, maka nama Frederick akan tercatat sebagai manusia tercepat di dunia Tak hanya itu, aksi Frederick sudah pasti bakal langsung viral di Eropa Karena baru kali ini, ada atlet yang berasal dari Indonesia mampu meraih prestasi membanggakan seperti itu Apalagi, prestasinya ini dicapai di ajang sekelas Olimpiade Paris 2024 Nah guys, kini yang menjadi pertanyaan adalah Mampukah Frederick Leonardo mendapatkan medali emas dan memecahkan rekor dunia di kategori Speed Putra? Jika mampu, kira-kira Frederick bakal dikasih bonus apa ya sama Presiden Republik Indonesia? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya?